Mahasiwa, ini kalau dediktif itu dari yang bersifat umum ke lebih yang khusus. Oke, jadi umum dulu dipelajari, pendekatannya menggunakan pendekatan yang umum, kemudian kita mengkerucut ke arah yang khusus. Oke, ada pun ciri-cirinya, kalau Anda masih ingat beberapa waktu lalu atau untuk mata kuliah sebelumnya, ini diajakannya keterampilan ini secara langsung. Kemudian langsung berorientasi pada tujuan. Kalau tujuan saya ke Karang, saya langsung ke Karang. Tidak ke Jakarta dulu, tapi saya langsung ke Karang. Meski ke Tanjung Karang bisa lewat Jakarta, begitu ya. Tapi ini transformasi keterampilan yang harus bertujuan langsung atau berorientasi pada tujuan tertentu. Tujuannya apa? Membelajarkan suatu konsep atau melakukan pembelajaran perubahan perilaku. Jadi langsung ke, misalnya saya mau membelajarkan Anda perubahan perilaku keterampilan berpikir yang arahnya keterampilan berargumentasi. Berarti orientasi saya itu membelajarkan Anda indikator-indikator bagaimana Anda bisa terampil berargumentasi. Jadi saya langsung merujuk Anda harus terampil klaim, kemudian harus tahu warren, kemudian harus tahu data, rebate. Nah itu yang keterampilan-keterampilan berargumentasi. Jadi saya tidak mendekati Anda dengan keterampilan lain atau keterampilan pembelajaran yang umum. Yang umum misalnya keterampilan abad 21 dulu saya cerita, kemudian di bawah keterampilan abad 21 itu ada 6 C, saya tidak begitu. Tapi pembelajaran MBL atau DI ini langsung merujuk pada tujuan yang ingin saya belajarkan. Atau langsung merujuk pada penguasaan konsep yang harus Anda pahami. Contohnya tadi seperti itu, keterampilan berargumentasi. Jadi saya harus langsung melakukan pengetahuan yang ingin saya belajar bagaimana Anda berargumentasi. Oke ya. Sudah diberikan kacamata kuda, Anda tidak boleh menengok kanan-kiri lagi. Kuda itu kan diberi kacamata yang hanya untuk bisa melihat di depan ya. Tidak bisa kanan-kiri. Jadi apa namanya, lingkungan belajar atau lingkungan siswa itu disusun atau dikondisikan sudah terstruktur. Siapa yang membuat struktur itu? Siapa yang membuat struktur itu? Siapa? Anda atau guru Anda? Anda atau dosen Anda? Keduanya mungkin, Bu. Keduanya. Yang membuat terstruktur itu adalah fasilitator, guru atau dosen. Jadi Anda sudah dikondisikan untuk masuk ke dalam struktur tersebut. Jadi Anda menerima. Pada saat ini Anda menerima bahwa Anda sudah masuk ke dalam struktur yang telah ditetapkan oleh seorang fasilitator. Dalam hal ini guru atau dosen Anda. Gitu ya. Nah di sini, karena struktur yang dibuat atau yang didesain itu oleh seorang guru, mau tidak mau guru itu berperan vital dalam penyampaian informasinya. Jadi semua informasi dari guru. Jadi Anda tinggal menampung saja. Anda tinggal bawa ember ke sekolah, kemudian tinggal menampung air yang akan ditumpahkan oleh guru. Gitu ya. Nah seharusnya kalau Anda menjadi sumber satu-satunya sebagai penyampa informasi, berarti Anda harus siap. Siap dalam hal apa? Apapun itu yang mendukung terstrukturnya suatu konsep di dalam pemikiran seorang siswa. Misal, guru bisa menyiapkan media. Media apa saja yang berkaitan dengan konsep yang akan dipebelajari hari itu. Misalnya apa? Film. Boleh. Kemudian gambar, alat praga, dan sebagainya media yang Anda kenal. Itu harus Anda siapkan. Kemudian informasi yang diberikan oleh guru itu prosedural. Seperti kita membuat kue bolu. Tahu ya membuat kue bolu ya? Kue bolu itu gimana membuat kue bolu? Pertama siapkan, siapkan apa kue bolu? Telur, terigu, terigu. Apa saja bahan-bahan kue bolu? Telur, gula, terigu. Sepungg gula, telur, margarin. Terus? Air. 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 Kue. Tahu ya. Tahu ya. Enggak ada pakai air. Itu air. Kalau buat bolu pakai air itu bolu, bolu apa? Bolu indeso, kata saya. Ngirit. Gitu ya. Oke. Jadi Anda sudah tahu bahannya. Kemudian Anda menginformasikan secara rinci kepada siswa bagaimana suatu bolu yang telah disiapkan tadi bahan-bahannya dapat jadi bolu beneran. Air resep. Pertama Anda menyiapkan baskom. Baskom itu ada. Kemudian masukkan apa dulu? Pertama telur ya. Telurnya dimasukkan. Kemudian setelah telur dikasih gula. Gula ya. Setelah gula biasanya ada yang apa namanya? Vanili. Tahu vanili enggak? Vanila apa vanili? Vanili. Vanili. Vanili, Bu. Vanili. Dimasukkan. Kemudian Anda kocok sampai dia kalis. Sampai dia putih warnanya. Kalau menurut ibu saya sampai putih. Kemudian baru masukkan tepung. Sampai dikocok lagi tapi diaduk. Kemudian masukkan terakhir mentega cair. Nah informasi yang Anda ketahui terkait dengan bagaimana membuat suatu bolu itu harus Anda jelaskan secara rinci kepada siswa. Nah itu yang dinamakan pengetahuan prosedural. Atau pengetahuan deklaratif. Itu ya? Jelas? Nah ada kelemahannya pembelajaran DI. Karena dia pengetahuannya berupa prosedural. Kemudian informasinya disampaikan seutuh oleh siswa. Kemudian siswa hanya berperan sebagai pendengar yang baik tanpa bisa memberikan. Bu kalau saya buat bolu kayak tadi. Saya buat bolu pakai air loh. Bu saya tidak mau terima. Itu tadi saya mencontohkan bahwa tidak ada bolu pakai air. Nah itulah pembelajaran DI. Secara langsung saya membelajarkan Anda, saya tidak mau nerima. Pokoknya Anda harus terima bahwa bolu yang saya buat, yang saya arahkan kepada Anda tidak pakai air. Jelas ya? Jadi informasi murni dari saya. Anda tidak boleh berkomentar sama sekali. Nah inilah salah satu kelemahan dari pembelajaran DI. Gitu ya? Nah makanya pembelajaran DI ini tidak setiap saat, waktu dapat Anda gunakan. Tidak setiap saat, setiap waktu, setiap KD, setiap indikator itu tidak bisa Anda gunakan. Tidak bisa. Itu ya, tidak untuk semua pembelajaran, semua tujuan pembelajaran itu tidak bisa. Jelas ya? Karena kan kita butuh adanya interaksi antara siswa dan guru. Antara mahasiswa dan dosen. Jadi DI ini tidak pas, kecuali kira-kira pasnya di mana nih pembelajaran DI menurut Anda? Di praktik-praktik yang dia ada rumus pastinya, Bu. Oke, siap. Mendril ya. Jadi DI ini adalah apa? Drill. Mendril konsep-konsep yang persamaannya itu tidak bisa disenggol-senggol lagi. Jadi kalau F sama dengan MA itu tidak boleh dirubah F sama dengan AM atau A per M. Tidak boleh. Jadi gaya itu sudah pasti masa dikali percepatan. Sudah pasti itu. Begitu ya. Jadi itu yang konsep-konsep atau persamaan-persamaan yang sudah pasti jawabannya. Jadi tidak boleh diganggu-gugat lagi. Nah, kemudian yang kedua mungkin Anda pernah, kalau Anda ikut les, ikut les tahu ya, les ya. Les itu apa ya? Jam tambahan, waktu SMA ada jam tambahan tuh. Ya, ada jam tambahan. Itu kan biasanya mendril, mendril juga yang misalnya kalau matematika itu Anda dibuat latihan, terus latihan-latihan bagaimana kos, kos SMA, terus tangan, tangan kan ada-ada itu. Itu terus didril dengan persamaan-persamaan itu dengan mengganti angka-angkanya. Hanya seperti itu. Jadi itu pembelajaran dari reklansi itu ke arah sana. Jadi didril, kalau saya didril, didril dengan GI ini mendril Anda. Pengatuh konsep Anda biar terkonsep jelas, nyata, terekam baik di kepala Anda. Seperti itu ya. Kecepatan saya bicaranya atau gimana? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Sampai ya informasinya di kepala Anda ya, insya Allah ya. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini juga, oke kita lanjut. Menurut, meskipun model pembelajaran langsung atau DI ini mempunyai kelemahan, tapi syarat suatu model pembelajaran pasti dia mempunyai apa? Kalau model itu mempunyai apa, Mbak? Syarat suatu model? Masih ingat, syarat suatu model harus mempunyai tahapan pembelajaran. Atau apa, SIN? SIN. SIN. Satu model yang namanya model itu harus mempunyai yang namanya SINTAG atau tahapan pembelajaran. Sama seperti tahapan pembelajaran yang lain, yang kita kenal mungkin ada orientasi, kemudian ada presentasi, kemudian ada latihan terstruktur, kemudian ada latihan mandiri. Jadi kalau drill ini, latihan, 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 beri soal satu, latihan, kemudian Anda latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Nah kita akan cobakan ya Bu Eta ya, kita hanya menyampaikan sekilas, kemudian Anda mulai berlatih. Setelah ini Anda mulai berlatih bagaimana, jadi kita begini istilahnya, kita memberikan sedikit teori tentang DI, terus kami langsung menerapkannya. Kami tidak perlu banyak-banyak memberikan informasi, nanti informasi yang lain terkait dengan latihan ini Anda langsung baca di VKLAS. Dibaca, kemudian dikerjakan. Kita latihan, benar tidak? Sudah sampai mana latihan Anda, materi ini dapat terserap oleh Anda. Ini kan kita orientasi dulu nih, orientasi persamaan persepsi ya Bu Eta ya. Setelah itu kita latihan. Nah itu saja Bu Eta yang bisa sampaikan, Bu. Mungkin Bu Eta bisa menambahkan. Terima kasih, Bu Eta. Terima kasih untuk Bu Fie. Saya menambahkan sedikit ya tentang materi pada hari ini, pembelajaran direct inovatif atau direct instruction atau bahasa Indonesia pembelajaran langsung. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Fie bahwa ada lima tahapan atau sintaks dalam model pembelajaran direct atau langsung ya. Kalau ini menurut Bruce dan Will. Orientasi, presentasi, latihan terstruktur, terbimbing, dan mandiri. Untuk orientasi, ini kegiatan pendahuluannya untuk mengetahui pengetahuan yang relevan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Kemudian mendiskusikan atau menginformasikan tujuan pembelajaran. Kemudian memberikan penjelasan atau arahan mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Menginformasikan materi atau konsep yang akan digunakan dan kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran. Dan yang terakhir menginformasikan kerangka pelajaran. Tahapan atau sintaks yang kedua, presentasi. Jadi di tahapan presentasi ini, penyajian materinya dalam langkah-langkah kecil sehingga materi dapat dikuasai siswa dalam waktu relatif pendek atau singkat. Di presentasi ini juga, si guru memberikan contoh-contoh konsep. Pemodelan atau peragaan keterampilan dengan cara demonstrasi atau penjelasan langkah-langkah kerja terhadap tugas dan menjelaskan ulang hal-hal yang sulit. Tahapan yang ketiga adalah latihan terstruktur. Pada latihan terstruktur ini, guru memandu siswa untuk melakukan latihan. Latihan, latihan, latihan terus. Dan pada bagian ini, peran guru adalah memberikan feedback atau umpan balik terhadap respon siswa. Serta memberikan penguatan terhadap siswa, respon siswa yang benar. Dan kalau misalnya ada respon siswa yang salah, si guru akan mengoreksi. Tahapan yang keempat adalah latihan terbimbing. Pada latihan terbimbing ini, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih konsep atau keterampilan. Kemudian, di bagian latihan terbimbing ini juga guru menilai kemampuan siswa. Pada tahapan inilah si guru mengakses atau menilai kemampuan siswa untuk melakukan tugasnya. Jadi, peran guru di latihan terbimbing ini adalah memonitor dan memberikan bimbingan jika diperlukan. Dan tahapan atau sintaks yang terakhir adalah latihan mandiri. Jadi, setelah diberikan latihan yang sebelumnya, terstruktur. Pada tahapan yang terakhir ini, siswa melakukan kegiatan latihan secara mandiri. Fase ini dapat dilalui siswa jika telah menguasai tahap pengerjaan tugas. Persentasinya 85-90% dalam fase bimbingan latihan, latihan yang sebelumnya. Situasi yang memungkinkan untuk pembelajaran langsung bisa diterapkan. Tadi sudah dijawab oleh beberapa rakan mahasiswa. Yang pertama, bahwa ketika guru ingin mengenalkan suatu bidang pembelajaran yang baru. Yang kedua, ingin mengajari siswa suatu keterampilan atau praktik. Prosedur yang memiliki struktur yang jelas atau pasti. Seperti rumus-rumus tadi yang sudah disampaikan oleh Buvi. Kemudian ketika guru ingin memastikan bahwa siswa telah menguasai keterampilan dasar yang diperlukan. Yang keempat, guru ingin menunjukkan sikap dan pendekatan intelektual. Kemudian ketika subjek pembelajaran yang akan diajarkan cocok untuk dipresentasikan dengan pola penjelasan, pemodelan, pertanyaan, dan penerapan. Sebenarnya masih banyak lagi situasi yang memungkinkan untuk pembelajaran langsung. Ini bisa diterapkan. Nanti silakan kalian cari lagi informasinya tentang situasi yang memungkinkan untuk pembelajaran langsung ini. Setiap model pasti memiliki kelebihan dan kekurangan atau keterbatasan. Untuk model pembelajaran langsung ini, kelebihannya karena guru yang menjadi fasilitator, jadi kelebihannya guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa. Kemudian yang kedua, kelebihannya dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar dan kecil. Dapat digunakan untuk menekankan poin-poin penting dan kesulitan yang dihadapi siswa. Dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Dan dapat menjadi cara untuk menyampaikan informasi yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Untuk kekurangannya atau keterbatasannya, karena tidak semua siswa memiliki keterampilan untuk mengasimilasi informasi dalam satu waktu, bisa mendengar, bisa memahami dengan cepat. Jadi guru harus mengajarkannya kepada siswa. Yang kedua, sulit untuk mengatasi perbedaan dalam hal kemampuan, pengetahuan awal, tingkat pembelajaran dan pemahaman, gaya belajar, dan ketertarikan siswa. Yang ketiga, keterbatasannya yang sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal. Karena cenderung untuk model pembelajaran langsung ini kan si siswa menerima materi secara langsung dari guru. Kemudian, jika guru tidak siap, karena guru sebagai fasilitator tidak berpengetahuan, tidak memiliki percaya diri, tidak antusias dan terstruktur, maka siswa dapat menjadi bosan. Yaitu beberapa bagian tentang model pembelajaran langsung yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, Bu Ufi. Oke, terima kasih, Bu Eta. Nah, sudah sangat rinci yang kita ajarkan kepada Anda semua. Sebenarnya informasi ini bisa Anda peroleh dari link-link yang ada di dunia maya sana. Sekarang kita juga, karena sekarang musimnya gitu, tatap maya, dunia maya gitu, Bu Eta ya. Ini kan kita tatap maya, tidak tatap langsung. Tapi harapan kita, informasi yang sedikit tadi, bukan sedikit menurut saya sudah, itu tidak sedikit tapi padet, sintal ya. Kalau kita ngomong ya, padet, sintal, segala macam. Itu bisa kami sampaikan kepada Anda, harapannya Anda bisa merekamnya, kemudian bisa mengaplikasikannya, pengetahuan yang kita memberikan tadi. Kita samakan orientasinya, persepsinya, terkait DI. Kemudian Anda implementasikan di dalam tugas-tugas terstruktur yang sudah kami berikan di VKLAS. Mungkin Anda bisa mulai dari menonton dulu sajian videonya, kemudian Anda bisa menuliskan informasi-informasi yang ada di dalam video tersebut sebagai bekal Anda untuk mengerjakan tahapan selanjutnya, yaitu latihan. Karena latihan nanti Anda diminta menganalisis satu KD yang ada di dalam pembelajaran TIK, baik tingkat SMP maupun SMA atau SMK. Nah, setelah dianalisis Anda harus memberikan alasan mengapa Anda memilih KD itu cocok untuk dibelajarkan dengan DI. Setelah itu Anda sudah pasti, sudah yakin bahwa pilihan saya sudah benar, kemudian Anda baru memproses, membuat bagaimana RPS-nya, rancangan pembelajarannya untuk DI ini. Dengan informasi-informasi yang kita berikan tadi, kemudian dengan contoh yang diberikan dalam paparan video. Nah, ini seperti Bu Margaretha berikan di sini. Ini gambarannya Bu Eta. Ya, monggo. Mungkin ada yang belum membuka, kita bisa buka. Mungkin juga Bu Eta, kita bisa pecah pembelajarannya. Maksudnya gini, mereka tetap bisa mengakses free class, tapi juga si akadunya tetap bisa dibuatkan forum diskusi, Bu Eta. Mungkin ada kita siapkan dua diskusi. Diskusi pertama terkait hasil tontonan video mereka. Kemudian yang diskusi kedua, mungkin nanti bisa memberikan kelebihan dan kekurangan dari sajian video ini. Ini kan seorang guru yang mencontohkan, mencontohkan secara langsung teori-teori dari DI. Anda bisa melihat kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran penerapan metode DI ini. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Anda sandingkan, Anda sandingkan, jadi dua diskusi saja, yang hasil dengan penerapan dan teori dibenturkan. Jadi kemudian Anda analisis. Oh ternyata, oh ternyata itu berarti, kalau Anda sudah bicara, oh ternyata berarti Anda sudah bisa mengkaitkan antara eksperimen dan teori. Berpikiran seperti eksperimennya apa? Ini Anda melihat tayangan video ini, penerapan metode DI. Kemudian teorinya apa? Tadi teori sudah disampaikan oleh Bu Eta secara rinci. Anda benturkan. Ada tidak teori-teori ini di dalam DI tayangan video ini? Jelas ya, Bu Eta nanti buat dua diskusi di Siakadu-nya. Di Siakadu. Nanti kita pandu di Siakadu. Begitu. Jelas mahasiswa semua, rekan-rekan mahasiswa? Jelas. Jelas. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silahkan. Kami siap memfasilitasi. Bu Eta lebih siap daripada saya. Silahkan. Yang pasti harus semangat ya, Bu. Tetap semangat karena sudah pertengahan ini. Iya, betul. Bensinya sudah mulai berkurang ini. Perlu di-charge dulu lagi. Tapi kalau dari wajahnya senyum semua loh, Goetha. Saya bakal lihat mahasiswa ini. Senyum semua gitu. Itu senyumnya. Nah, coba dibuka lagi, Bu Mbak Dia. Mas, Mas Bima kok bertopang dagu itu ngapa itu? Bisa terlihat. Nah, yang penting mereka senyumi kita dulu, Bu. Kita menebar senyum kemana-mana, mereka tidak senyumkan rugi kita. Oke, Mbak Eta. Berarti mereka sudah siap. Mengerjakan tugasnya, Bu. Boleh izin bertanya, Bu? Boleh, silahkan. Mbak Siti ya. Ini kan sudah Ibu jelaskan. Nanti kita langsung ke tugas. Jadi, untuk presentasinya itu gimana, Bu? Untuk kelompok yang presentasi di pertemuan ini? Ada yang bertugas ya. Gini aja. Anda presentasi, kemudian direkam. Direkam, kemudian link YouTube-nya diserahkan ke kami. Siap, Mbak Siti? Jadi, presentasi di rumah masing-masing. Jalur digabungkan jadi satu, dimasukkan ke YouTube gitu ya, Bu? Iya. Iya. Untuk tengah waktunya, Bu? Kalau untuk pertemuannya hari ini, sausnya sudah siap ya hari ini ya? Saya begitu, Bu Eta. Tadi sudah siap, Bu, kirain untuk pengarahan awal dari Ibu. Itu dilanjutkan presentasi. Apa mereka presentasi dulu, Bu Eta? Karena mereka siapnya begini. Ya, boleh, Bu. Kita dengarkan. Oke, silahkan, Mbak Siti Mardasela. Baik, Bu, untuk saudara Eka dan Mulya Sari, apakah sudah siap? Siap. Siap. Bu,Ke Siti Mardaseli. Bu, Ke Siti Mardasela. Bu, Ke Siti Mardasela. Bu, Ke Siti Mardasela. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Untuk yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran kooperatif tipe direct yang akan disampaikan oleh Saudari Mulia Sari kepada Saudari Mulia Sari dipersilakan. Terima kasih moderator. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kemudian ada strategi pembelajaran direct inovatif. Pembelajaran direct inovatif adalah pembelajaran direct yang memadukan pembelajaran langsung dengan berbagai teknik pembelajaran, media pembelajaran, dan teknologi informasi. Pembelajaran ini dapat dikategorikan sebagai pembelajaran blended direct. Nah, pembelajaran direct inovatif ini yaitu memadukan pembelajaran langsung dengan teknologi informasi dan media pembelajaran seperti dalam pembelajaran digunakannya powerpoint, bisa juga digunakan dengan Google Form dalam mengerjakan soal-soal, dan bisa menggunakan aplikasi software dalam mempraktikannya bagi yang jenjang pendidikan yang seperti SMKIT. Inti dari pembelajaran blender direct yaitu guru menyajikan informasi secara langsung kepada siswa menggunakan berbagai media dan teknik pembelajaran yang ditransfer dengan teknologi informasi. Saja secara langsung oleh guru dimaknai, informasi disampaikan langsung oleh guru melalui tetap muka di kelas, dilengkapi dengan langsung melalui tetap muka di media teknologi informasi. Untuk itulah penyampaian materi dari saya, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Mulia Sari atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Eka, kepada Saudari Eka Febriana, dipersilakan. Terima kasih moderator. Yang selanjutnya adalah fase-fase dalam strategi pembelajaran kooperatif tipe direct inovatif. Kegiatan perencanaan awal adalah kegiatan perencanaan. Pertama, memilih terampilan dan topik yang tepat untuk dipelajarkan pada siswa. Keterampilan dan topik yang dipilih mengajar dikulu pertama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keterampilan di sini semuanya mencakup keterampilan yang diharapkan dicapai oleh siswa. Yang kedua, menganalisis keterampilan dan unsur-unsur dari keterampilan. Yang ketiga, menetapkan sedulasi di latihan. Tahap ini, memulai pembelajaran. Yang kedua adalah kegiatan pelaksanaan. Yang kedua, sel. Sebelumnya. Yang kedua, sel. Ya. Sela moderator, apakah suara saya? Terdengar jelas? Ya, terdengar. Yang kedua kan kegiatan pelaksanaan. Yang kedua adalah kegiatan pelaksanaan. Kegiatan pembuka. Terdiri dari kegiatan yang berguna untuk terdiri dari tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Tahapan pelaksanaan disampaikan langsung melalui tatap muka. Di depan kelas dan atau dengan tatap muka melalui jaringan teknologi informasi yang dirancang secara online atau dilai terstruktur. Selanjutnya. Yang ketiga adalah kegiatan penilaian dan evaluasi ketercapaian pembelajaran. Secara langsung di kelas atau melalui jaringan teknologi informasi dikumpulkan dengan meminta siswa mengisi pertanyaan yang telah disediakan melalui fasilitas teknologi informasi yang ada. Yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dalam strategi pembelajaran tipe direct inovatif. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Fianti tadi, kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran strategi tipe direct inovatif adalah persiapan pembelajaran lebih mudah dengan bantuan teknologi pembelajaran terarah pada pencapaian tujuan, menghemat waktu, dan membangun serta mengembangkan sikap ingin tahu siswa. Kekurangannya antara lain adalah pembelajaran dapat menimbulkan kebosanan, tidak memfasilitasi berbagai gaya belajar siswa, dan ada keterbatasan waktu guru dalam menyajikan informasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Eka Febliana yang telah menyampaikan materi. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan, yaitu mengenai contoh penerapan strategi pembelajaran tipe direct inovatif. Contoh penerapan berbasis praktikum. Yang pertama yaitu ada langkah-langkah strategi praktikum. Yang pertama yaitu ada kegiatan awal. Kegiatan awal ini menginformasikan tujuan pembelajaran, menginformasikan materi pokok dan persepsi. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vivi dan Bu Eta, yaitu kegiatan orientasi. Bisa dibilang kegiatan orientasi atau pendahuluan awal. Yang kedua yaitu ada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini menjelaskan mengenai materi, membimbing kegiatan percobaan, presentasi data, dan diskusi. Dan yang ketiga yaitu ada kegiatan penutup. Pada kegiatan penutup ini, kita pada saat praktikum menyimpulkan dan mempresentasikan hasil dari praktikum tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dan rekan-rekan saya mengenai strategi pembelajaran tipe direct inovatif. Jika ada yang ditanyakan atau kurang jelas, bisa ditanyakan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya untuk rekan-rekan mahasiswa. Atau langsung action, kita ketugas dan diskusi. Itu ya, Bu Vivi? Oh iya, namanya Bu Fianti ya, bukan Bu Vivi. Ya, kita tinggalkan ngarit Vivi ya. Iya, betul-betul. Baik, Bu. Mohon maaf, Bu. Saya maafkan. Ini kita langsung bisa eksekusi, Bu Eta ya. Iya, boleh. Silahkan saya buka kembali. Apakah ada yang ingin bertanya? Dia sudah siap latihan ya? Baik, tidak ada pertanyaan. Mungkin saya cukupkan untuk presentasi pada kali ini. Terima kasih kepada Bu Eta dan Bu Fianti atas pembimbingannya, tadi penyampaian di awal juga, sampai akhir juga. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia untuk hadir dan mendengarkan diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya sama maaf kepada Allah. Saya maaf, saya maaf, saya maaf, saya maaf, saya nyeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Eta. Iya, gimana Bu? Kita langsung tutup menuju Fiklas. Iya, jadi kita ke Fiklas ya dan siakadu untuk mengerjakan tugas dan diskusi. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih mahasiswa semua. Kita bisa live ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.